Timnas Indonesia U16 akan berhadapan dengan Timnas Singapura U16 pada laga pertama Piala AFF U16. Duel Timnas U16 Indonesia versus Singapura akan digelar di Stadion Manahan Solo Jumat Malam. Timnas U16 Indonesia melakukan latihan bersama di Stadion Universitas 11 Maret. Ini merupakan latihan sesi terakhir menjelang laga perdana di Piala AFF U16 2024 yang sekarang bernama ASEAN U16 Boys Championship. Sementara itu, skuad Singapura di bawah asuhan pelatih Angel Toledano Flores melakukan latihan fisik dan teknik permainan secara tertutup di lapangan sepak bola Banyuanyar Solo. Para pemain belum melihat permainannya Singapura, cuma pelatih kemarin ada yang menonton. Pasti, pasti optimis. Sebenarnya kita lihat bagaimana mental pemain, bagaimana visi pemain itu yang akan berbicara dan itu yang kami persiapkan. Karena sekali-sekali bersama di pertengian pertama pasti tidak akan mudah. Karena menjadi pengalaman pertama juga buat anak-anak muda juga yang bagaimana kita tampil pertama kali di stadion, ditonton dengan banyak orang dan tampil dengan baju garuda. Pasti ini hal yang pertama ya kalau ini masuk ke dalam hal banyak pemain bisa lebih enjoy, bisa menikmati pertandingan agar kita bisa menerima kasih terbaik di pertengian pertama. Sebanyak 1.068 personel kepolisian juga disiagakan selama berlangsungnya Piala AFFU-16 mulai 21 Juni hingga 4 Juli 2024. Dari Solo, Jawa Tengah, Isarianto, Jurnalis NTV melaporkan.